Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di 2 and only at EQMedia Sebelumnya biar kalian enggak ketinggalan seputar kita-kita kalian Bisa banget melimpir ke akun Instagramnya Om Hige di at Resla Yusa Terus ada akun Instagramnya EQMedia di at EQMedia Dan kali ini kita ada kutipan wawancara dengan Toshiki Inouye Beserta jajaran staff yang menangani Faiz terbaru Disini kita akan rangkum saja di video kita kali ini Peringatan 20 tahun Kamen Rider Faiz adalah waktu dimana kita Akan melihat kembali persona karya tersebut dengan sudut pandang yang baru Lantas nih, poin apa saja yang akan sebenarnya berbeda dari Kamen Rider Faiz sebelumnya Dan Faiz yang sekarang Dan elemen apa saja sih yang mempengaruhi dari si Faiz kali ini Karakter Inouye Takumi, karakter utama ini bukanlah pahlawan yang teladan Bisa kita bilang seperti itu Ketika kita memikirkan apa arti hero Om Hige dalam beberapa detik Memikirkan gambaran karakter yang memiliki rasa keadilan yang kuat dan juga ramah Seperti Yusuke Godai ataupun Kuga Sochi Sugami dari Agito dan juga Shinjikido dari Ryuki Yang baik hati dan murah senyum Berbeda dengan Inouye Takumi Faiz ini yang tidak ramah dan selalu berterus terang dengan apa yang dia pikirkan Di episode pertama, ceritanya sebagian besar diarahkan ke karakter Yuji Kiba Dan writer kita ini ternyata ingin mengira bahwa Yuji Kiba adalah yang menjadi main writer Awalnya seperti itu katanya Inouye Takumi, protagonis yang belak-belakan dan tidak ramah ini dinilai sangat cocok dengan Faiz itu sendiri Berbicara tentang pahlawan adalah hal yang sangat omong kosong Dan membuat Inouye Takumi terperangkap dengan rasa ribetnya sendiri Di satu sisi, Tosiki Inoue ini ingin juga memberikan pandangan bahwa hero dalam POV lain Harus dianggap sebagai pembela kebajikan yang bertindak Seperti membantu orang lain tanpa harus menjaga dirinya sendiri Jadi apa yang terupdate dari movie terbaru Faiz 20 tahun anniversary ini? Takumi di awal cerita ini adalah karakter yang mengabaikan permintaan kebenaran sosok pahlawan Sesingkat, saya ini berubah untuk Seperti membantu diri saya sendiri Karena saya sedang diincar oleh musuh Dan juga perasaan yang berbau memusingkan Jadi dia menjadi Kamen Rider Di sini Inouye Takumi ini melakukan semua hal karena takut dihianati orang lain Takumi adalah pribadi yang canggung dalam bersosialisasi Dan seiring berjalannya waktu dengan bertemu banyak sekali orang Bertemu banyak juga teman Banyak musuh, banyak pelajaran yang kemudian dia ambil Termasuk tentang kebenaran Takumi di sini semakin mendapatkan scene keren Dia mempunyai alasan yang kuat untuk berjuang Dan bahkan menemukan mimpi yang belum pernah dia alami sebelumnya Dan akan semua dijelaskan secara detail dalam film Faiz terbaru ini Karakter utama bertipe seperti Takumi ini tidak banyak muncul di serial Kamen Rider Dan bisa dikatakan satu-satunya aja dia Protagonis dengan pendekatan mental yang pas dengan orang Jepang asli di serial tersebut Jadi mirip kayak di Society Jepang gitu ya Inoue Sang ini berkata bahwa protagonis disini semakin dibuat mirip dengan kenyataan Society Jepang Cerita yang juga berfokus pada sisi monsternya alias sisi Orpeno Saat manusia mati hanya orang yang tepatlah yang terbangun Dan kemudian bisa menjadi Orpeno Akan ada banyak sekali scene dimana mereka mempertanyakan eksistensi mereka ini sebetulnya apa Dan tujuan mereka diciptakan sebetulnya apa Entah itu kenapa menjadi monster atau bahkan manusia sendiri yang mati Tanpa menjadi monster itu dipertanyakan disini Keren Berbeda dengan Kamen Rider sebelumnya Dimana manusia dan monster ini berbeda tetapi terhubung dalam satu alur cerita Yang agak memaksakan ungkap interviewer tersebut Dan fakta bahwa drama dari sisi Orpeno juga digambarkan secara inovatif Dia menghadapi pengkhianatan yang mengerikan dari kerabat, keluarga, teman, dan kekasihnya sendiri Dan karena keputus asaan juga dia menggunakan kekuatan Orpeno Untuk membunuh orang yang sebelumnya terhubung dengan dia Toshiki Noe Sang ini ingin memberikan pandangan bahwa karakter yang dingin bisa menjadi hero yang sangat hebat disini Kamen Rider disini ingin digambarkan sebagai sosok keadilan mutlak Yang kuat untuk mengalahkan monster Dan Kamen Rider adalah pahlawan utama Kamen Rider Vice Paradise Rikain Terinspirasi dan merujuk pada puisinya John Milton Khususnya Paradise Rikain ini yang berhubungan dengan sebuah subjek besar Beserta percobaan yang khusus Paradise Rikain ini dihubungkan dengan puisi epik John lain Yakni Paradise Lost Yang juga menjadi movie Kamen Rider Vice Yang memiliki tema teologis yang serupa juga Hal ini berkaitan dengan pencobaan dalam suatu kitab Inoue ini inginkan sesuatu yang epik namun singkat ungkap dia sendiri Meskipun ini akan tayangnya ya cukup lama banget itu di tahun 2024 tahun depan Tapi penonton terutama fans Faiz ini sudah gak sabar banget untuk menonton ini Inoue berkata bahwa saya dalam movie ini akan menunjukkan kepada anda semua Kelanjutan dari mimpi sang karakter utama kita Semua terkait dengan episode terakhir yang memutuskan untuk melindungi mimpi semua orang juga Ada ekspektasi penuh dari para fans untuk Faiz ini Dan aku akan memenuhi keinginan mereka ini satu persatu kalau bisa kabarnya Ini adalah hari dimana kembalinya Faiz yang harus ditunggu-tunggu oleh semuanya Jangan hanya fans Faiz aja Faiz baru yang muncul akan semakin menggelegar Takumi dan kebenaran yang berbicara tentang mimpi mereka semua hadir disini Paradise Rikain adalah episode terakhir yang membungkus semuanya Sub indo by broth3rmax